Ya terus yang sekarang yang mengguni itu dimana orangnya, orang asing nyadir kita cek kesehatan dulu, kemudian ruang pertemuan kalian kita dispeksan dulu, kemudian rumahnya orang asing itu kita semprot dulu, kemudian nyamanan kalian, kesehatan kalian semua, nama kayu ini saya mau kalian ditemukan dimana rumah yang ditempatkan orang asing dalam satu minggu ini yang sudah keluar masuk, kemudian dua dimana sekarang orang asing masuk, biar kita cek kesehatan memastikan. Saat ini ada orang asing yang disini kan ada tiga orang pak, tapi mereka dalam sebulan terakhir gak ada keluar masuk. Nah itu dia, kalau yang datang kemarin, bisik ke Jakarta, dari Jakarta ke sini. Ya, itu sudah balik ke Jakarta pak. Rumahnya lah di sepeksan dulu, tunjukkan rumah yang orang asing tinggal sini pak. Oh ya bisa pak. Ya, saya coba, banyak tenaga. Bangkunya ini, sama utama adik. Terima kasih banyak kepada Bapak Bupati dan Sip. Bapak Bupati dan tim musbida yang datang ke komplek kami untuk sidak di area perumahan kami. Dan disini juga kami tindakkan, maksudnya kami tidak ada pekerja asing yang baru. Dan yang ada sekarang itu adalah pekerja asing yang sudah tinggal lebih dari tiga tahun di tetap kami. Dan dia juga terakhir kembali dari negaranya empat bulan yang lalu. Dan juga di sol sendiri, kita mempunyai program untuk memastikan semua karyawan dengan kondisi sehat. Baik, jadi setiap pintu masuk, baik di perumahan ataupun di tempat kerja, kita selalu mengecek dan peratur pekerja satu persatu. Terima kasih dan kedepannya kami akan tetap kooperatif dan berkoordinasi dengan tim Bapak Bupati dan tim musbida. Masalah kalau ada kedatangan pekerja asing yang akan bekerja di Ketisop. Terima kasih sekali lagi Bapak Bupati atas kunjungannya. Kami juga merasa terhormat dan karena di hari hujur, jadi surprise juga tiba-tiba ada sidak dari tim Bapak Bupati dan tim musbida. Terima kasih dan selamat siang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!